Oke, welcome back to channel Koncoy, channelnya Tukang Edit. Jadi seperti biasa, disini kita akan membahas yang namanya Photoshop. Kali ini kita akan membahas tool, lasu tool, poligon lasu tool, dan magnetic lasu tool. Jadi ketiga tool ini berfungsi untuk menyeleksi di Photoshop. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana cara penggunaan ketiga tool ini, tonton video ini sampai selesai. Untuk itu, sebelum kalian menonton video ini, kalian bisa menonton video sebelumnya yaitu tentang bagaimana cara menggunakan Rectangular Marked Tool di Photoshop. Dan linknya bisa kalian klik di atas ini ya. Untuk itu, seperti biasa, langsung saja kita mulai bagaimana cara pengeditan di lasu tool. Let's check it out! Oke, sebelum memulai pengeditan, seperti biasa, saya menyediakan foto yang akan kita coba edit di lasu tool nanti. Supaya mempermudah teman-teman semua, teman-teman download dulu file-nya di bawah kolom deskripsi, supaya mendapatkan foto yang akan saya coba edit nanti. Sebelum memulai pengeditan, teman-teman bisa mengecek channel saya terlebih dahulu. Di sana banyak video tentang Photoshop ya, yang mungkin bisa membantu teman-teman semua. Dan jika teman-teman suka, bisa mensubscribe dan share video saya. Untuk itu, setelah teman-teman mendownload foto yang sudah saya sediakan, di sini ada foto seekor anjing ya. Bisa kita drag langsung ke Photoshop kita. Oke, kira-kira tuh seperti ini ya, seekor anjing. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan lasu tool. Oke, sebelumnya saya sudah menyediakan video tentang marquee tool ya, untuk menyeleksi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang lasu tool. Polygon lasu tool dan magnetik lasu tool. Saya akan menjelaskan lasu tool terlebih dahulu. Lasu tool, tool yang berfungsi untuk menyeleksi sebuah objek dengan cara tidak beraturan atau sesuai kemauan kita. Jadi contohnya ini kita ingin menyeleksi si anjing ini. Kita bisa dengan cara mengklik bagian foto tersebut, lalu menggerakkannya. Sesuai yang kita mau seperti ini ya, kita kontrol dia untuk di select. Di lasu tool, di sini kita bisa tekan L di keyboard, maka akan ada tiga pilihan yaitu lasu tool dan polygonal lasu tool seperti ini. Maka klik lasu tool seperti ini. Kita tekan L ya. Kalau kita tekan L saja, maka dia akan secara otomatis memilih si lasu tool saja. Gimana caranya agar kita pindah ke polygon lasu tool, kita tahan shift di keyboard, kemudian kita tekan L secara bersamaan seperti ini. Maka dia akan secara otomatis mengganti menjadi polygonal lasu tool dan magnetik lasu tool seperti ini. Oke, saat menggunakan lasu tool, sering sekali kita menghadapi masalah yaitu iconnya hilang seperti ini. Dia akan menjadi titik dan menjadi garis-garis seperti ini. Itu dikarenakan tombol caps lock di keyboard itu tertekan oleh kita, jadi sehingga icon si lasu tool tersebut hilang seperti ini. Jadi, untuk mengembalikannya kita tekan saja caps lock di keyboard, maka secara otomatis dia akan mengembalikan icon si lasu tool tersebut seperti ini. Kita coba seleksi ya, kita klik di bagian sini. Kita seleksi seperti ini. Kemudian kita lepas seleksiannya. Oke, maka secara otomatis dia akan menyeleksi seperti ini, membuat seleksi baru ya. Kemudian kita tekan Ctrl plus X. Maka secara otomatis dia akan menghapus bagian dari gambar si anjing tersebut. Ini merupakan cara untuk menghapus gambar dengan menggunakan lasu tool. Kita juga bisa tekan delete ya, sama-sama menghapus di sini ya. Oke, kita Ctrl plus X untuk mengulangnya. Kita bisa mengganti mode dari lasu tool menjadi poligonal lasu tool secara bersamaan. Contohnya di sini kita coba seleksi seperti ini, kemudian kita tahan Alt di keyboard. Maka secara otomatis dia mengganti poligonal lasu tool seperti ini. Kita klik, kita tahan Alt ya. Jangan sampai lepas untuk menggunakan fitur dari poligonal lasu tool seperti ini. Oke, kita klik dua kali apabila kita sudah selesai ya. Dia akan menyeleksi seperti ini. Kita Ctrl D untuk menghilangkan seleksi tersebut. Oke, kira-kira seperti ini ya. Lasu tool ini tidak berbeda jauh dengan tool Mark with tool. Untuk itu di atas ini ada yang namanya peder ya. Peder di sini untuk membuat seleksi tersebut menjadi lebih lembut. Contohnya ini seperti ini, kita seleksi seperti ini ya. Kita Ctrl J. Dia akan membuat layar baru seperti ini ya. Kemudian kita coba seleksi lagi kembali ke layar 0. Kita coba seleksi tapi pedernya kita buat menjadi 5. Contohnya. Kita seleksi ya. Kemudian kita tekan Ctrl J juga. Sehingga menjadi layar baru. Oke, kita matikan layar 0 ini. Maka di sini akan nampak perbedaannya. Di sini tuh dengan menggunakan peder 0 dan sedangkan di sini dengan menggunakan peder 5. Di bagian peder 5 sini dia akan membuat seleksi menjadi lebih halus di bagian pinggirnya seperti ini ya. Nampak dia lebih halus ya. Untuk di bagian peder yang 0 dia menjadi lebih tegas ya garis-garisnya seperti ini. Oke, itulah perbedaan dari peder. Oke, fitur-fitur lainnya juga di bagian option atasnya sama dengan market tool ya. Di sini kita akan jelaskan ulang apabila teman-teman tidak melihat video yang sebelumnya. Untuk itu saya akan menjelaskan yang pertama yaitu new selection seperti ini. Apabila kita klik seperti ini maka akan ada bacaan new selection seperti ini. New selection sendiri berfungsi untuk menyeleksi sebuah objek baru. Jadi apabila kita klik di fitur ini kita akan membuat objek seleksi baru. Sesuai namanya new selection berarti seleksi baru. Jadi secara otomatis ketika kita menggunakan lasso tool atau poligonal lasso tool atau magnetic lasso tool itu. Maka secara otomatis dia membuat mode new selection. Kita kembali ke lasso tool ya seperti ini. Kita coba seleksi seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Gimana caranya kita ingin menambah sebuah seleksi baru di kanan si seleksi pertama ini. Kita harus mengubah mode dari lasso tool tersebut. Di sini mode yang pertama kita gunakan new selection. Untuk menambah seleksi baru kita harus menggunakan yang namanya mode add to selection seperti ini. Kita klik add to selection seperti ini. Kemudian kita seleksi ya. Maka secara otomatis dia akan membuat seleksi baru seperti ini. Membuat tambahan seleksi baru seperti ini. Apabila kita kembali ke fitur new selection seperti ini. Kita seleksi. Maka seleksi yang pertama akan hilang dan mengganti ke seleksi yang baru seperti ini. Untuk itu fitur dari lasso tool ini harus kita perhatikan juga ya di bagian atas seperti ini. Setelah kita mengetahui new selection dan add to selection. Di sini juga ada yang namanya subtract from selection. Sesuai namanya subtract from selection ini berfungsi untuk mengurangi sebuah seleksi di photoshop. Jadi gimana caranya ketika kita sedang menyeleksi seperti ini. Kita ingin mengurangi di bagian atasnya ini sedikit. Tanpa harus menseleksi ulang. Untuk itu kita harus gunakan yang namanya subtract from selection untuk mengurangi seleksi tersebut. Di sini akan tampil bagian minus seperti ini ya. Untuk subtract from selection. Kita coba seleksi seperti ini. Maka secara otomatis kita lepas ya. Bagian yang kita seleksi tadi akan mengurang seperti ini. Untuk itu teman-teman bisa mencobanya ya. Antara subtract atau add new selection. Add to selection. Yang terakhir di sini ada yang namanya intersect with selection. Intersect with selection itu berfungsi untuk membuat seleksi baru dengan seleksi yang pertama kita buat. Contohnya di sini udah ada seleksi ya. Kita akan membuat seleksi baru dari seleksi pertama ini. Contohnya ini kita klik di sini ya. Intersect with selection. Kemudian kita seleksi seperti ini. Maka dia akan membuat seleksi dari seleksi yang pertama seperti ini. Dia akan memotong bagian seleksi pertama menjadi seleksi yang baru seperti ini. Itu merupakan fitur bagaimana cara menggunakan intersect with selection. Untuk itu fitur keempat ini sama dengan fitur-fitur dari market tool. Jadi tidak jauh beda apabila teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan di market tool. Untuk itu yang selanjutnya kita akan membahas anti-alias ya. Anti-alias ini juga sudah pernah saya bahas di market tool. Kita akan menjelaskan ulang ya. Kita ctrl D untuk menghilangkan seleksi. Oke kita delete dulu layer 1 ini supaya kita fokus di layer 0. Oke kita akan membahas yang namanya anti-alias ya. Kita sudah juga menjelaskan di market tool. Kita akan menjelaskan ulang. Di fader sini kita buat menjadi 0 ya. Oke disini anti-alias kita checklist seperti ini. Kita buat seleksi baru seperti ini ya. Kita klik kita drag seperti ini. Kemudian kita tekan ctrl plus C. Disini bagian yang akan ada layer 1 ya. Itu layer dari bagian yang baru kita buat seleksi tadi. Kemudian kita kembali ke layer 0. Kita coba seleksi lagi tapi tanpa checklist di anti-alias ini. Kita unchecklist ya seperti ini. Kemudian kita seleksi baru. Kita ctrl plus C. Oke kita matikan dulu layer 0 ini. Kita perdekat ya gambarnya dari kedua ini. Ini bagian wajah si anjing ini merupakan bagian yang tanpa anti-alias ya. Sedangkan di kupingnya ini bagian dengan anti-alias. Kita perdekat ya secara bersamaan. Nah maka disini kita akan lihat ya bagian yang tanpa yang dengan anti-alias. Dia akan mendapatkan blur-blur di pinggir seperti ini. Sedangkan tanpa menggunakan anti-alias. Dia akan menjadi HD di pinggirnya seperti ini. Pixelnya. Tanpa blur-blur seperti si yang menggunakan anti-alias. Untuk itu fitur anti-alias ini bisa digunakan untuk membuat hasil seleksi menjadi HD untuk teman-teman semua. Oke kita matikan dulu. Kita hapus dulu layer 2 sama layer 1 ini ya dengan tangan delete di keyboard. Kita aktifkan mata si layer 0 ini kembali. Oke kita akan coba menggunakan klik kanannya. Kita coba seleksi lagi ya dengan menggunakan lasso tool. Tekan saja LT keyboard. Kemudian kita seleksi seperti ini. Kemudian kita klik kanan coba ya. Kita akan melihat fitur-fitur yang ada di klik kanan di lasso tool tersebut. Oke disini fitur-fiturnya sama dengan si market tool ya. Bagi teman-teman yang sudah melihat market tool. Mungkin tidak jauh beda dari klik kanan dari lasso tool. Disini ada yang namanya deselect ya. Deselect berfungsi untuk menghilangkan seleksi yang telah kita buat ya seperti ini. Maka dia akan menghilang. Kita kembali lagi Ctrl-Z kita klik kanan. Layar pihak copy ini berfungsi untuk membuat layar menjadi terkopi seperti ini. Bagian yang terseleksi akan menjadi terkopi seperti ini membuat layar baru. Sedangkan layar pihakat untuk memotong bagian yang kita seleksi. Kita klik kanan lagi coba ya. Fill dan stroke. Fill disini untuk mewarnai dan stroke itu membuat garis pinggir. Oke itu tadi bagaimana cara penggunaan lasso tool. Saya rasa sebuah penjelasan tentang lasso tool sudah saya jelaskan. Baik dari fitur dan bagaimana untuk cara cepatnya. Untuk cara cepat dari lasso tool. Kita bisa berubah dari new selection ke add to selection dengan cara menekan. Kita contohkan disini kita seleksi ulang ya. Dengan cara menekan shift di keyboard. Maka secara otomatis icon dari lasso tool tersebut berubah menjadi plus seperti ini. Dia akan membuat menjadi seleksi add to selection. Sedangkan kalau kita tekan alt di keyboard. Maka dia berubah menjadi subtract from selection. Itu merupakan cara cepat untuk menggantinya. Dan untuk mengganti menjadi intersect. Kita tekan alt to shift. Maka secara otomatis dia akan menjadi silang seperti ini. Itu merupakan cara cepat dari intersect with selection. Itu tadi bagaimana cara menggunakan lasso tool. Mungkin semua tool-tool dan cara cepatnya sudah saya berikan kepada teman-teman semua. Untuk itu kita akan lanjut ke pembahasan yang kedua. Oke kita akan jelaskan yang namanya poligonal lasso tool disini. Di bagian yang tengah seperti ini ya. Poligonal lasso tool sama dengan lasso tool berfungsi untuk menyeleksi sebuah objek. Tapi poligonal lasso tool ini didominasi oleh garis lurus untuk menyeleksinya. Jadi dia dengan garis-garis lurus seperti ini untuk menyeleksi sebuah objek. Control D ya. Oke kita akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di poligonal lasso tool. Fitur-fitur yang ada di poligonal lasso tool sama dengan lasso tool dan tidak berbeda jauh. Di atas ini sudah ada ya. Sama seperti lasso tool ada new selection, add to selection, subtract from selection, dan intersect with selection. Dan di atasnya juga ada fitur pader. Kemudian ada fitur anti alias ya. Kita coba seleksi sepertinya klik-klik seperti ini. Klik dua kali baru klik kanan. Fitur-fitur di klik kanannya pun sama dengan lasso tool. Jadi kalau teman-teman sudah mengetahui penggunaan lasso tool, teman-teman juga sudah mengetahui bagaimana cara penggunaan poligonal lasso tool. Kita control D ya. Oke sepertinya dari poligonal lasso tool ini kita akan coba menyeleksi si objek anjing ini dengan menggunakan poligonal lasso tool. Caranya di sini kita klik ya. Kemudian kita klik seperti ini. Klik lagi. Klik. 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 Oke klik 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 klik. Oke klik. Setelah seperti ini. Oke maka dia akan menyeleksi seperti ini. Setelah menyeleksi seperti ini kita bisa menghapus membuat layar baru atau yang lainnya. Contoh ini di layar 0 kita tekan control plus G. Kita hapus dulu layar 1 ini. Kita matikan dulu layar 0. Maka secara otomatis dia membuat layar baru khusus dari bagian yang kita seleksi saja seperti ini. Itulah tadi bagaimana cara penggunaan poligonal lasso tool. Semua fitur-fitur yang ada di sana sama dengan si lasso tool. Oke kita akan jelaskan yang ketiga yaitu magnetic lasso tool. Magnetic lasso tool merupakan tool untuk menyeleksi sebuah objek juga di mana tool ini berfungsi menyeleksi objek dengan mendekatkan objek seperti ini. Tool ini secara otomatis mendeteksi dari objek yang ingin kita seleksi. Jadi tool ini tuh sangat mudah digunakan untuk teman-teman yang ingin menyeleksi sebuah objek. Dia akan mengikuti bentuk dari objek yang ingin kita seleksi secara otomatis seperti ini. Untuk itu teman-teman bisa mencoba fitur ini untuk menyeleksi bagian-bagian tertentu. Kita akan jelaskan di atas ini fitur-fiturnya sama juga dengan lasso tool ada add to selection, ada new selection, add to selection, subtract from selection, dan intersect with selection. Untuk fader sendiri juga sama untuk melembutkan bagian ujung-ujungnya, anti-alias juga ya sama. Di sini tuh ada bagian width. Width di sini berfungsi untuk mengatur jarak tiap-tiap seleksi. Jadi sedangkan contrast sendiri berfungsi untuk menyeleksi sebuah objek dengan memperhatikan sebuah warna. Jadi semakin detail warnanya, kita buat widthnya menjadi lebih tinggi. Sedangkan kalau gambarnya agak pecah, kita gunakan contrastnya menjadi lebih rendah. Kemudian di sini ada yang namanya frekuensi. Frekuensi itu berfungsi untuk mengatur jumlah titik yang akan dilalui oleh pad si Magnetic Lasso Tool ini. Jadi semakin besar, contohnya kita buat nih 100 frekuensinya ya. Kita seleksi seperti ini. Maka semakin banyak titik yang dihasilkan ketika kita ingin menyeleksi sebuah objek ini. Semakin banyak titiknya, maka semakin rapi penseleksian dari apa yang ingin kita seleksi. Kita coba buatnya menjadi 3 ya. Kita seleksi. Maka jarak titik-titiknya menjadi jauhan seperti ini. Kita bisa tekan L di keyboard untuk menggunakan Magnetic Lasso Tool ini. Kita coba seleksi seperti ini. Klik dua kali, klik kanan. Di bagian klik kanannya pun sama. Layar pihak copy, layar pihak cut, new layer, pre-transform, transform selection, fill, dan stroke. Semua fitur-fitur ini sudah saya jelaskan di Markitool. Banyak teman-teman mengetahuinya lebih detail. Oke, kita coba control D. Sepertinya semua fitur-fitur yang ada di Magnetic Lasso Tool ini sama dengan fitur yang ada di Lasso Tool dan Polygonal Lasso Tool. Kita akan coba menyeleksi si anjing ini dengan menggunakan Magnetic Lasso Tool ya. Di sini di bagian kontras frekuensinya kita buat 100, kontrasnya kita buat dia menjadi 50, widthnya kita buat dia menjadi 10 seperti ini. Oke, kita akan coba seleksi si anjing ini dengan menggunakan Magnetic Lasso Tool ya. Di sini ikonnya ada lambang magnetnya. Kita coba seleksi seperti ini. Oke. Saat menyeleksi seperti ini, kita ingin ke atasnya, kita tekan midspace di keyboard. Maka dia secara otomatis membuat hand tool seperti ini. Kita seleksi lagi. Oke, kita seleksi. Oke, hand tool ya. Kita seleksi. Hand tool lagi, kita coba seleksi lagi. Oke, kita ikuti. Ini ketika seperti ini, tanpa menahan alt atau klikkan di mouse ya. Kita hanya membiarkan pad dari Magnetic Lasso Tool ini mengikuti si anjing. Si anjing ini. Jadi, kita tinggal biarkan mengikuti sesuai bentuk si anjing. Oke, big space. Oke. Spasi ya. Spasi. Big space. Oke, big space lagi. Kita ke bawah. Ke bagian mulut ya. Oke, ke bagian air. Big space lagi. Big space. Oke, big space. Oke, big space, big space. Oke, setelah seperti ini, klik dua kali. Maka secara otomatis, bagian anjing tersebut akan terseleksi seperti ini. Kita tekan Ctrl plus J, supaya membuat layar baru lagi. Kita matikan dulu layar dua ini. Kita matikan layar nol. Ini dihasil dari menggunakan Magnetic Lasso Tool. Sebenarnya, Rapi juga menggunakan Magnetic Lasso Tool. Tergantung teman-teman semua ya. Penggunaan Magnetic Lasso Tool ini bisa menggantikan tool pen tool. Untuk itu, dengan Magnetic Lasso Tool, kita bisa menyeleksinya secara otomatis. Lebih mempermudah kita untuk menggunakannya. Oke, tips ketika teman-teman setelah menyeleksi, kemudian ingin membatalkan seleksi, kita tekan Ctrl plus D untuk deselect ya. Oke, saya rasa itu saja penjelasan tentang Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, dan Magnetic Lasso Tool kepada teman-teman semua. Saya rasa semua fitur-fitur yang ada dari ketiga tool ini sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua. Jadi, bisa teman-teman coba sendiri untuk mengatuhi lebih lanjut tentang penggunaan Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, dan Magnetic Lasso Tool. Oh iya, Photoshop yang saya gunakan, Photoshop CC 2020. Jadi, sedikit perbedaan bagi teman-teman yang menggunakan Photoshop CS3 atau di atasnya sedikit. Tapi tidak masalah, bagi teman-teman yang sedikit peningguan bisa bertanya di kolom komentar tentang bagaimana cara penggunaan Lasso Tool yang benar. Untuk itu, jangan lupa terus kunjungi channel Koncoy untuk mendapatkan video-video terbaru tentang Photoshop. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang terbaru dan mendapatkan notifikasinya. Untuk itu, salam Koncoy!